Praktekan, lima hal ini itu untuk mengikat hati suami supaya terlindung dari pelakor Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah Di edisi kali ini saya ingin bagikan bun Lima resep cepat ya sebagai usaha lahirnya yang sederhana untuk bunda praktekan di rumah Untuk mengikat hati suami agar terlindung dari pelakor Ini tuh adalah langkah-langkah yang terbukti secara ilmiah bun Yang namanya ilmiah itu kan memang sesuatu yang pasti dan bisa diukur akal manusia Nah sedangkan urusan hati itu tetep ya urusannya sama Allah Artinya ketika bunda melakukannya nah jangan sampai meninggalkan ikhtiar spiritual gitu ya bun Oke langsung saja ya Yang pertama nih bun fokuslah pada kebaikan pasangan bukan pada kesalahannya Oke ini memang gak mudah ya bun Apalagi kalau kita punya unek-unek ke suami yang belum tuntas Aduh ini pasti bawaannya negative thinking terus Tapi prinsipnya begini bun Ketika suami disini berbuat sedikit kesalahan ya semisal nih telat pulang Menghilangkan barang tanpa sengaja atau kesalahan-kesalahan kecil lain yang masih bisa ditoleransi Maka tetep fokuslah pada solusi bukan sibuk mengomeli Nah jadi bunda gak perlu bilang nih Kamu loh tiap hari kok telat mulu sih Mampir kemana yuk Nah tapi bunda bisa bilang seperti ini bun Wah hari ini pulangnya gak lama ya ya Padahal udah dimasakin enak loh Sayang banget dong masakannya Nah kalau bunda disini praktekan Wah ini pasti rasa-rasanya akan beda bun Kemudian yang kedua ketika bunda punya keluhan Atau ada yang gak bunda sukai dari suami Nah lebih baik katakan apa yang anda inginkan Bukan mengeluh apa yang anda tidak inginkan Jadi bun daripada bunda bilang kayak gini Kamu tuh gak peka ya Kamu tuh gak perhatian ya Kamu tuh sukanya keluyuran ya Nah ini bun lebih baik bunda bilang kayak gini Aku tuh pengen kamu lebih peka Aku pengen kamu lebih perhatian sama keluarga Main di luar itu boleh Tapi usahakan ada waktu buat di rumah ya Oke misalnya seperti itu bun Karena dengan begitu kita itu fokus pada apa yang kita inginkan Dan bahasa seperti ini tuh lebih mudah dipahami suami Daripada yang sebelumnya tadi Yang ketiga resep agar hubungan bunda dan suami itu makin kuat Yaitu bunda fokus pada apa yang membuat bunda itu kagum sama suami bunda Oke bunda disini bisa ingat-ingat kembali Sejak pertama kali bunda bertemu dengan suami Nah ini apa saja sih yang membuat bunda itu kagum sama suami Fokuslah memperbesar itu bun Idealnya sih suami istri sama-sama saling mengagumi ya Punya rasa kagum satu sama lain Nah tapi mulailah dari diri kita sendiri dulu bun Karena kalau kita nunggu suami ya pasti bakal kelamaan Nah rasa kagum ini itu perlu kita pupuk Dan diperbesar sama-sama Supaya tiap ketemu suami di rumah itu Hawanya tuh malah lebih seneng Bukan malah horror gitu Dari situ nanti energi positif kita itu akan nular ke suami Sehingga lama-lama suami juga akan merasakan hal yang sama ke bunda Tapi ya tentu dengan syarat ya bun Ihtiar spiritualnya itu jangan sampai ditinggal Oke kemudian trik yang keempat Tanyakan secara rutin ke pasangan setiap hari bun Ayah hari ini ayah pengen aku masak apa? Ayah pengen aku pakai baju apa nih? Cocok mana nih ya? Yang ini atau yang ini? Ayah pengen dikirimin apa? Nah pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu bukan pertanyaan sembarangan bun Pertanyaan ini esensinya adalah menawarkan pengabdian ke suami Jadi ketika kita menanyakan hal itu ya Kita itu sedang mempraktekan mindset of giving Ya mindset untuk memberi Bukan mindset minta perhatian Orang itu fitranya suka kalau diberi Makanya suami juga seperti itu Dia akan tumbuh rasa dimuliakan Ketika sering ditanyai atau ditawari pengabdian semacam ini Dan ini insyaallah ampuh ya untuk melindungi hati suami dari gangguan wanita lain Oke yang kelima yaitu rutin berpelukan 20 detik sehari Ada sumber yang mengatakan bahwa ketika kita sering memeluk pasangan Setidaknya 20 detik sehari Maka kita akan terhindar dari perceraian Kenapa begitu? Ya jadi pelukan itu kan bahasa kasih sentuhan fisik ya bun Dan sentuhan fisik itu membantu menimbulkan ikatan batin Jadi semakin banyak berpelukan maka semakin kuat ikatan batinnya Oke itu tadi 5 tips lahirnya yang bisa bunda lakukan untuk mengikat hati suami Supaya terlindung dari godaan atau pengaruh wanita lain Nah selain melakukan usaha lahirnya Tentu juga perlu diimbangi dengan ikhtiar spiritual ya bun Dengan bermunajat Ya beribadah dan berzikir kepada Allah yang maha membolak balikan hati suami Untuk zikirnya bunda bisa amalkan zikir asma'arrahman setiap hari Terutama di subuh, sore, atau malam hari Dengan memanfaatkan tasbik karma'arrahman Insyaallah dengan berkah energi zikir yang bunda panjatkan Maka hati suami akan lebih mudah Terkunci itu untuk bunda Ya atas izin Allah SWT Baik untuk pemaharannya silahkan bunda bisa hubungi saya Di nomer yang tertera disini Atau klik link di deskripsi video ini Baik akhir rukalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton